bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di channel ruski pikatra kali ini salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok baik kita akan lanjut ke pembahasan kali ini baik langsung saja teman teman dan cepat semua kita akan langsung ke poinnya jadi kali ini kita akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan atau faktor faktor apa yang menyebabkan terjadinya kerugian dalam menjalankan usaha peternakan entok sistem pembesaran karena banyak sekali teman teman pemula khususnya yang mendarat ya yang mendarat di video saya sebelumnya dan kemudian meninggalkan komentar ya yang kebanyakan dari komentar mereka mengeluhkan tentang kerugian yang dialami di dalam usaha peternakan entok pembesaran mereka nah jadi kali ini kita akan sharing tentang ini faktor faktor apa sih yang menyebabkan kita rugi dalam peternakan entok sistem pembesaran tolong jangan di skip kita tidak perlu waktu lama yang penting teman-teman langsung bisa mendapatkan manfaat dari video ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa terak entok sistem pembesaran ini hasil yang bisa kita dapatkan hanya dari bobot mereka jadi kita hanya akan fokus kepada bagaimana cara supaya ternak atau entok-entok ini bisa cepat berbobot dalam hitungan tidak memerlukan waktu lama dalam artian tidak menggunakan atau tidak memerlukan waktu lama tetapi mereka sudah bisa berbobot nah tentu saja pertanyaan ini bisa kita jawab dengan mudah yaitu dengan cara memberikan pakan yang mempunyai nilai protein yang tinggi nah dari mana pakan-pakan nilai protein tinggi itu bisa kita dapatkan kalau kita tidak mau melibatkan pakan pamerikan otomatis kita akan mencari pakan alternatif nah pakan alternatif apa yang bisa digunakan atau yang mempunyai nilai protein tinggi yang bisa kita digunakan untuk entok-entok kita yang bisa kita manfaatkan untuk pakan entok kita dan tentu saja aman keong jadi kita simple-simple saja kasih makan entokmu dengan keong keong yang dicampur dengan silakan pakan-pakan alternatif lainnya bisa kita campur dengan nasi aking bisa kita campur dengan dedak dan bisa dicampur dengan sayur-mayur yang penting keong itu tetap wajib dilibatkan ya kalau memang kita ingin cepat berbobot dan keong itu sebetulnya bagus juga untuk digunakan dalam sistem pemibitan karena terbukti dengan keong ya indukan-indukan entok cepat bertelur dan mampu memproduksi banyak telur itu sudah saya terapkan di kandang entok saya nah jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian di dalam menjalankan usaha petelak entok sistem pembesaran adalah adanya ketidakseimbangan antara biaya pengeluaran pakan dengan yang namanya hasil penjualan misal biaya pengeluaran pakan yang kita keluarkan ya sebesar 10 juta tetapi hasil dari kita menjual entok hanya mendapatkan 9.500.000 berarti kita sudah tumpur 500.000 itu yang namanya tumpur nah bagaimana kita menyikapi hal itu otomatis kita harus bisa menekan biaya pakan lebih minim lagi ya yang tadinya kita selalu menggunakan pakan-pakan pabrikan yang mahal yang memang secara kualitas saya tidak sanksi dengan kualitas pakan pabrikan ya tetapi yang perlu digarisbawahi adalah apakah dengan kita selalu menggunakan pakan pabrikan apalagi kalau kita mutlak kita bisa mendapatkan keuntungan dari usaha petelak entok nah ini pertanyaan yang saat luar biasa yang banyak yang bertanya ya dan jawaban saya meskipun kita untung tetapi tipis ya otomatis yang namanya untung kita kan menghendaki keuntungan besar ya bagaimana supaya kita tidak rugi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar otomatis kita wajib melakukan pencahidan pakan-pakan alternatif atau menggunakan pakan-pakan alternatif untuk pakan terak entok kita ya teman-teman nah yang membuat rugi itu sebetulnya kenapa karena kita tidak mau menggunakan pakan-pakan atau tidak mau mencari pakan-pakan alternatif yang punya nilai protein tinggi kita mungkin malas datang ke sawah ya cari keung padahal kualitas dari keung itu luar biasa ya nah mumpung ada duit kita datang ke toko ternak beli pakan beli pakan beli pakan setelah dikalkulasi ternyata biaya pakan meledak setelah entok dijual ternyata timbangannya ya tidak sesuai dengan atau harga jual mereka tidak sesuai dengan biaya pakan yang sudah mereka keluarkan nah ini yang menyebabkan terjadinya kerugian dalam usaha penerakan entok sistem pembesaran jadi simple saja teman-teman dan sahabat semua jadi kalau tidak mau rugi ya maka kita memang wajib untuk apa namanya meminimalisir biaya pakan bagaimana caranya sudah saya sebutkan tadi di awal ya kita harus pintar-pintar mencari pakan alternatif ya karena kita tuh berterak tidak hanya segedar pelepas hobi tetapi kita minta atau mengharapkan penghasilan ya memang sesuatu yang memang kita harapkan sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu hasilnya otomatis kita memang harus melakukan upaya ya tidak berdiam diri hanya mengandalkan pakan-pakan yang ada ya karena sudah saya lakukan semua teman-teman bagaimana saya berterak-etok dengan menggunakan sistem pembebitan pembesaran dengan menggunakan pakan pabrikan itu hasilnya bagaimana dan setelah saya akali dengan memberikan pakan alternatif juga hasilnya bagaimana sehingga sampai detik ini selama Alhamdulillah mendekati 7 tahun saya tetap masih bisa pertahan Alhamdulillah dengan metode-metode dengan cara-cara yang tepat yang sudah saya lakukan ya karena 1 kali gagal itu pelajaran ya kedua kali gagal itu betul-betul teguran ya dan kalau sampai 3 kali gagal ya itu memang kita harus berpikir berpikir keras bagaimana sih supaya tetap bisa untung dan tidak gagal-gagal terus ya jangan kemudian kesalahan yang lama kita ulangi lagi kesalahan yang kedua kemudian kita pakai lagi ya tumbur-tumbur terus ya nah kita beternak bukan istilahnya hanya pelepas hobi kalau pelepas hobi ya mungkin yang pertama kapasitas atau populasinya mungkin tidak terlalu banyak dan kemudian dari segi perawatan mungkin yang namanya hobi ya kan itu merawat merawat entok hobi itu dengan kita beternak itu berbeda teman-teman dan teman-teman semua ya nah jadi yang lebih bagus ya kita beternak tetapi sudah ada modal hobi nah itu yang paling bagus jadi kita akan tetap fokus itu pasti ya teman-teman dan teman-teman nah jadi poin pembahasan atau kesimpulan dari pembahasan kali ini penyebab terjadinya kerugian di dalam menjalankan usaha peternak entok yaitu tidak seimbangnya antara biaya pengeluaran pakan dengan hasil penjualan baik teman-teman dan teman-teman akhirnya saya harus menutup dulu video ini mudah-mudahan meskipun cingkat tetapi bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh